Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan dua udit ruko komputer pada hari Senin 26 Agustus 2024. Pukul 1 siang di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Keluram Tehok, Kecematan Jambi, Selatan, Kota Jabi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pukul 1 siang telah terjadi kebakaran ruko yang menghanguskan peralatan komputer. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Keluram Tehok, Kecematan Jambi, Selatan, Kota Jambi, pada hari Senin 26 Agustus 2024. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Mustari menjelaskan kebakaran terjadi saat ruko ditinggalkan oleh pemilik usaha. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena kelalaian pemilik usaha, di mana saat meninggalkan ruko, pemilik usaha tersebut tidak mencabut colokan dari komputer. Sehingga mengalami pemanasan arus yang menyebabkan konsleting listrik. Di kemudian 4-4 kita menerima raporan ke sistem informasi perakaran kuota Jambi. Ada 2 unit upa yang terbakar yang ditinggalkan oleh pemilik usaha. dan tigaan yang dikonsumsi sementara yang kami lakukan mencolorkan dari komputer yang tidak dicabut sehingga menyebabkan panas arus dan saat ditinggalkan tinggalkan tinggalkan dan kita menurunkan 4.000 permadaan 2 supply, 2 temur, 5 personil, 20 orang namun tidak ada penyebaran, lokasi tidak ada korban jiwa dan kami berharap kepada semua masyarakat untuk tetap menjaga kelistrikan kalau saat memindahkan usaha, memindahkan rumah karena ini sedang terjadi terhadap kondisi kelistrikan dan saya juga kami sedang melakukan pemadaman juga lahan di Jelutup, di Bulan, di Kamatan Jelutup Pak Kadis, untuk buku ini ditinggal pemiliknya bagaimana? saat itu sedang ditinggal sholat tetapi colokkan, lalu pun tidak dicabut mungkin karena kondisi kelistrikan karena kabelnya sudah sesungguh seti akan dilakukan menyedidikan lebih lanjut oleh kepolisian untuk kerugian atau apa? untuk kerugian? untuk kerugian kami pun bisa menaksir tapi kalau dari kewarangan elektronik tidak ada korban jiwa atas kebakaran ruko komputer tersebut namun kerugian ditaksir lebih kurang 50 juta rupiah sementara itu pihak kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!